Jaga kebersihan Hare gene buang sampah sembarangan Udah tau sampah biang masalah Buang sampah pada tempatnya lah Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi Ayo kita buat Jakarta jadi bersih Udah susah Kata-kata kanopi Bambar saja Sangat tiga lalu yang tadinya bergantung Sudah mulai diaturan satu ke satu Bagaimana Pak? Kita lagi bergantung polisi di polisi lain Atau di isi didikin Dari tim teknis kita tadi pagi udah rapat Kita mau minta audit dari Universitas UI atau ITB gitu Supaya bisa lihat Pengen tahu setelah teknisnya masuk akal Naik rontok Hati-hati audit memang tidak masuk akal Polisi akan melihat apakah ada sabotase atau tidak Ketika diksawi Terjadi pelanggaran pada kontraktor Atau lain sebagainya Bagaimana pertindakan mas? Yang pasti Jaya konstruksi sudah menjamin Akan pasang kembali Itu udah jaminan dari mereka Sudah pertemuan yang tadi ya Pak? Ada jualan korupsi misalnya Pak? Maka kita nggak tahu Maka panggil Universitas mengaudit Jadi fair-end hasilnya Secepatnya 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 Katanya Biro Umum juga meminta Polres Daktus Iya, kita harus di luar Kalau memang bukan teknis Apakah ada sabotase kan? Kita ingin tahu Mas, bentar Pak Kalau misalnya akhirnya dikatakan Hasil audit itu sabotase Di mana Pak? Itu tadi urusan polisi Apakah antar Bapak akan dikatakan Gawanan lain? Atau semua kan di persenjataan Atau semua kan di persenjataan Belum Pak, biasanya kan Bapak punya Pinteralipa Untuk kali ini Ada nggak? Nah, siap Pak Pak, tadi soal Rangusan orang Iya, kalau di cek Ada masalah Soalnya kemarin itu bahayanya Pada waktu masuk 2013 Ini bukan soal gas Bukan tabung kebakar itu Itu kabel Kalau kita beli mobil Baru Mana ada sih Maintainan kabel? Ini kok untuk kabel konslet Ini udah masalah Mobilnya Saya minta semua diperiksa Kalau yang parah Dulu nggak ada bus Itu yang saya bilang Dulu kan tolak Marah-marah Dulu kan mengatakan Dari pada nggak ada bus 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 Kenapa nggak mau terima Kau terima Bahaya buat apa? Lebih nggak ada bus Itu cara berpikir yang salah Jadi soal yang ISIS Pak Rasis kan sudah terdeteksi Soal ISIS inter Tapi kalau dari Kenaikan tindak kejahatan Gimana Pak? Di Jakarta kan tindak kejahatan Tadi kan naik Pak Bapak Karena menjelang lebaran Terus mereka tidak turun Kita mau pasang banyak CCTV Bapak sebenarnya serius nggak sih Mengajukannya sama Bu Yani itu? Serius? Atau cuma sekedar Enggak Kalau boleh saya mau ngajuin dia Kalau suruh boleh pilih Saya yang menentukan nih Kalau saya yang menentukan Saya hajuin Bu Yani Kata-kata Kalau memang serius Itu bisa dihajukan Gagarin Pak Mau? Mau Kenapa Pak? Kenapa Pak? Itu Kita mau uji rekam jejak kan? Kalau yang rekam jejak nggak jelas Mendingan Bu Adian atau Raisa Kalau nggak jelas kan? Kita maunya rekam jejak Mau rekam jejaknya jelas ya Bu Yani Kalau birokrat gitu Kalau dari politisi Gerinra nggak ada? Selama ini yang berparah sana Dengan kami baru jadi di Bandung Kita maunya pengalaman eksekutif pengennya Mbak Pesuki nantinya 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 Sete-partai ya Pak? Enggak juga Aku sama semua partai oke PKM yang mau calon juga boleh Pak Bapak jadi Aso anna suara lah Terus ubah tiga dua ya Pak Pak jadi nantinya Mbak Pesuki nantinya Kita cek Cek tuh Kalau dia nggak beres Dia nggak terpanggil Dia nggak siapa berani pakai Kalau kabernya paniskan Berarti kita akan paling buka sih Pak Bukan Kabel yang kebakkal Bukan Iya Kabelnya di atas kebakaran Berarti ada tiga puluh Yang ditari Itu kan ada kekurangan armada Untuk sementara Yang ditari Yang ditari Operator panggungan Nggak ada pilihan Gitu sih 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 With the Gituissä Gitu croisin Usung yang sudah setengah jalan perubahannya, ada beberapa masukan dari perubahan yang sangat signifikan dalam penelitian arah dan penelitian penelitian PKI-nya di Jaya Jakarta. Nah, waktu bekas perubahan sudah sampai berhubung, penelitian PKI-nya masih akan ditetapkan oleh wali kota yang menurut ini lokasi sementara. Saya lagi, di perubahan draft-nya waktu sudah sampai di wali kota, kita mengatakan bahwa penetapan PKI-nya yang selama ini ditetapkan oleh wali kota untuk mendapatkan penetapan lokasi yang dapat berguna berada, sekarang ini tidak lagi harus melalui penetapan. Tetapi bahwa setiap lokasi yang memang layak untuk berdagang, tidak menggabung karunitas dan kebersihan, itu wajib dikenakan retribusi melalui outdoor bed. Artinya bahwa, kalau memang lokasi itu tidak memungkinkan, mereka juga tidak bayar atau akan dikelola oleh swasta-swasta itu, nah ini sebaiknya langsung dikutuk. Sehingga benar-benar yang sudah pakai outdoor bed dan juga nantinya disarankan untuk punya BPJS, maka itu yang dianggap resmi di tempat lokasi sementara. Tetap lokasinya adalah menggunakan FASOS dan FASU yang ada di Pembeli Kaya Jakarta. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu dikenakan itu masih terlalu banyak istilah-istilah lokasi kakinima. Ada lokasi sementara, ada lokasi terkendali. Nah ini kita harapkan, ataupun jasera, ada fitur istilah itu. Maka kita sintetkan bahwa itu semuanya adalah lokasi sementara. Sehingga definisinya begitu banyak akhirnya menjepat kita kepada seolah-olah kita mengeritkan yang berbeda terhadap pola penataan PKN yang ada di DKI. Nah berikutnya adalah itu, poinnya adalah tentang retribusi. Retribusi selama ini tetap menggunakan perda tentang retribusi, perda 3 tahun 2012. Namun dalam pelaksanaannya, terlihat bahwa ada definisi yang ada apa namanya, insensitas tinggi, insensitas rendah, sedang. Nah ini akhirnya menjepat kita lagi. Ini mau ditetapkan berapa, padahal disana juga dimungkinkan adanya berdasarkan ukuran. Dua kali dua, dua kali tiga, kan gitu. Nah ini, ini juga akan ditarubah lagi. Nanti mohon berhukum. Jadi draft ini memang bener-bener tarif itu berdasarkan luasannya. Jadi nanti, kalau dia lebih dari 4 meter, maka tidak dikenalkan tarif yang tertinggi. Mungkin 10.000. Tidak ada di sana 10.000. Jadi tidak lagi berdasarkan intensitas tinggi, rendah, dan sedang. Jadi tetap berbasis ukuran. Karena memang, seperti diketahui, kalau PKL yang dia berdagang komoditas yang umum, itu dua kali dua cukup. Tetapi banyak PKL, tapi sebenarnya dia hobis ya. Seperti ikan, tanaman, lalu batu-batu awam gitu kan. Itu pasti menggunakan spesies yang cukup besar. Sehingga ini bisa dikategorikan. Dia bukan PKL, tapi tetap menggunakan lokasi sementara atau lokasi sos dan fasolnya. Jadi ini kita akan menunakan tarif yang berpilih. Yaitu kalau masalah, diperlukan itu ada 10.000. Nanti mohon bantu ada di grupuk dalam menuliskannya, mencantumannya di fasol atau fasol ini. Nanti kita akan intensif. Dan rencananya hari Senin besok, jangan menurutkan. Pak Wagyu akan memberikan arah langsung kepada wali kotak, camat, dan ulang. Setelah kita, semua yang terlibat dalam permataan PKL. Supaya bahwa tidak bisa lagi orang berdagang di RKI, tapi dimintakan pertimbusi di kumpul, tapi tidak diakui keberadaannya. Artinya, kita tidak melihat itu sebagai permataan-permataan di bawah. Nanti kita semua formalkan menggunakan open event. Sehingga pada saat Mbak DKI juga mempunyai permodalan seperti halaman Pak Wagyu, itu akan lebih mudah melihat poin layak. Selain itu, kita juga ada juga program dari KJK kita. Nah, sementara ingatnya Pak Wagyu, pelangkannya secara lumayan saja. Dan untuk perjanjian juga yang sudah dikirimkan, sudah dikirimkan ke halaman masing-masing, sehingga besok hari ini kita akan paparkan, kita akan detailkan, nanti dengan stress dari Pak Wagyu, gerakan ini akan menjadikan PKR kita punya kepastian hukum dan kepastian usaha. Di samping juga, tadi dengan orang asisten. kalau dihitung-hitung bahkan itu 600 miliar sendiri, dari program auto-debid ini, ini cukup besar sekali. Nah, demikian dari saya, kalau itu saya serahkan, pastikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati 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 Tiba-tiba Selamat menikmati 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 produk-produk yang bisa ekspor, jadi seluruh Indonesia ada punya produk. Pak Joko udah bilang, saya gak mau cuma contoh ya, karena mampu produksi yang besar, karena kalau kasih contoh boleh pameran dulu, mampu gak potensinya jadi lebih besar, kalau itu jadi lebih bank? Ini kenapa bank DKI kita pengen ada seluruh capang di Indonesia, bahkan kita ingin membeli saham seluruh yang kekurangan beli, mau 13 bank kita beli saja 25%. Kalau bank DKI bisa capai sebuah keempat, kita ingin betul-betul jadi semasa saja, kita mau kosnya 48% seluruh BPD, kalau mereka mau ikutan, kalau mereka setuju ya, OJK setuju, kita mau beli. Tujuannya adalah apa? Supaya saya mencapai ketika saya kasih tiap pameran di Monas, misalnya Pak Asam dari Sulawesi, orang di sana, apa di sini terus di Sulawesi di sana, maka saya bisa produk sesuatu yang baik. Terus saya sudah dicapai, Cek, orang ini gitu pintar, produk barang. Contohnya terus pameran 3 bulan di Monas gratis. Boleh tiapang, bisa produksi, orang yang bisa pamerannya banyaknya kasih tau nih. Oh ini Pak Asam, kalau dikasih pameran, bisa dapat order, kita kasih dia duit, dia sudah punya gengnya, lingnya banyak, tenaga kerja orang kampung banyak, pasti mampu produksi yang banyak, kasih dia pameran 3 bulan-3 bulan-3 bulan. Jadi kita kerjasama dengan bang deka ini. Masuknya bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin ibu bapak, suami atau istri punya bakat di rumah bikin sesuatu. Lo kita pelajari seluruh BPD, masuk akal nggak orang ini kalau bisa produksi banyak? Kalau masuk akal pameran. Jauh lebih murah kita pameran di Monas deh. Bapak-bapaknya bawa orang-orang terlibat. Costnya mahal. Tentu harus dilakukan juga. Yang udah bagus-bagus ini, kita udah sukses di sini, nggak teruji lah, belanjir nggak teruji. Bawa belanjir, 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 belanjir. Sekarang pasang lebih besar. Belanjir lebih besar, nyirap-nyirap kerja lebih banyak. Dan karena ini pengajar kata orang kerja, dia punya kesempatan modal, tempat perusaha, pegawainya bisa jadi pengusaha juga. Pasti bisa. Kalau sekarang yang namanya kuli, sampai mampus sampai berpetulungan juga kuli. Dan anaknya nggak suaranya gitu. Karena dia nggak dapat tempat usaha. Rahal tempat usaha. Pemerintah itu nggak pernah jadi orang tua. Nah inilah ekonomi Pancasila kita. Inilah ekonomi kerakyatnya kita. Bagaimana mengadministrasi, mendistribusi keadaan sosial. Nah saya harap semua orang UMKnya harus menaktif. Ini adalah prinsip kooperasi sebetulnya. Cukup kita jadi kuatnya apa kooperasinya sekarang. Bikin kooperasi, kepala pemburuannya. Masalah kan? Ya sudah. Kita lah kooperasi besar, pemerintah. Kepalanya adalah paradis. Kita yang atur di situ. Nah dengan mengatur seperti ini. Monas, IRT banyak. Terus ada taman. Ada... Nyatanya kita mau bikin private concept beginilah. Kita mau dibikin jebatan koopo. Kita langsung minta 20% jatah buat kita. Tanpa bayar sewa yang mahal. Hanya bayar minta 20 ribu. Seperti emporium. Emporium udah tentu 20 ribu per hari. Perjalanannya sih nanti. Kenapa? Di luar 50 ribu ya. 20 ribu pake ase lagi. Kayaknya dikitnya lagi. Akhirnya ada listik. Bersih lagi. Itu omak-omak-omak-omak-omak-omak. Mungkin pengunjung mall yang duit pas-pasan akan berada di situ. Jadi omak-omak-omak. Kenapa ini kita bikin kacau dengan apa? Satu mall itu 6-8 ribu pegawai. Belum adanya. Motornya bayar di situ banyak. Dia kerja. Karena kita juga berhasil subsidi. Harga tiket yang murah. Kalau dia tanah-tanah, Sistem raitan yang banyak-banyak. Khusus pegawai kasih diskon juga. Nah jadi pegawai mall tadi ya. Mau makan begini banyak. Gimana gak kacau PKN itu? Nah kita harus masukin. Selamanya itu kan bagaimana? Begitu kan? Ada lah. Untuk yang lain ada lah. Ada lah. Tapi atas nama kooperasi karyawan. Begitu kan? Dia bukan memasukkan PKN. Dia kooperasi. Boleh itu KKN. Dia bikin kooperasi sendiri masak. Udah terlihat mahal, kurang enak lah. Kurang kajian hidup. Jadi abang tetap. Kalau orang kecil. Beja 500 rupiah saja. Sekai makan. Dia pindah. Perpun jalan kaki lebih jauh. 500 rupiah itu penting. Nah ini yang mau kita perbaiki. Ini nanti semua style beats kita. Harta kita. Itu juga memasukkan PKN. Yang sistemnya ini lah. Kontrak ini penting. Saya tidak mau dia jual. Karena ini adalah incubator. Kalau ini bisa kita lakukan ya Pak. Saya harap Dinas 2NKF. 2015 mulai jalan. Pastinya agak kekacauan. Tapi gak apa-apa. Saya mau serba. Nanti 2016 kita sudah sempurna. Dan ini memotong garis prema. Jadi kita lindungin. Pasang CCTV. Kalau ada di Pak siapa. Kita mengenai kendaraan polisi. Kita pakai prema. Kalau anda gak mau berubah. Kalau anda prema modalnya boleh gak? Boleh. Sekarang selamanya apa-apa. Prema datang baik-baik di kontrak. Ya itu dia pakut sama dia lah. Sebaik baik. Terus jadi kore. Dia jualin. Betul kan? Ini prema yang jualin. Cuma gak bisa. Terus di kamu. Lalu kartu tadi. Dua diatur. Kalau kamu gak bisa datang. Siapa? Di kakak kamu yang datang. Yang mau disewakan. Kalau kamu terus gak dengar disitu. Kita jatuh tangan. Jika kamu sakit pun. Ada siapa? Bisa saja seorang neneknya ada. Kalau dia cucu saja. Silahkan kasih cucu. Kalau dia sakit. Dicek. Ini nanti lurah tamat. Bukan lurah itu lurah yang mengetahui. Dia tahu siapa tulang sapu disitu. Dari kebersihan. Siapa tulang taman disitu. Siapa PU disitu. Tapi dia juga tahu siapa PKL disana. Disitu. Dia tahu persis. Dan ada CCTV. Dia ada disaksin lima orang. Jadi saya waktu berusukan. Saya gampang gak diberusukan. Atau saya kirim korat. Saya tidak datang ke titik disini. Saya suka tidak datang. Dan Bapak publikasikan ke website. Discominfo. Yang dagang disini ini. Dagangannya ini. Jadi ini dua dagang yang promosi luar biasa. Di Jakarta Go ID. Enjoy Jakarta. Jadi kalau saya datang di Jakarta. Saya bisa search di jalan ini. Atau jualan kapas saja ya. Wah ini salting kambi. Ngasih goreng kambi. Di Jakarta Go ID. Saya harus tahu tuh. Di jalan ini gimana datangnya. Langsung kita taruh aja di Google. Sebenarnya ada itu ada nomasi. Ini kita juga bantut yang promosi. Kok sekarang investor-investoran itu. Kita cari Google tempatnya. Nah bisa lah kita bikinkan untuk semua PKR kita seperti itu. Bisa. Tapi ada sertifikat. Habis itu. Begitu dia dagang-gagang sesuai. Itu dia dagang. Kalau dia mau ganggikan dagang kan boleh. Kalau nggak laku. Dia mau pindah lokasi boleh pada tempat. Tapi dia nggak bisa pindah-pindah terus terus. Tapi biasanya itu udah sama kan. Kalau ada acara memang lah. Kalau ada acara event apa dikutuk. Dia apa? Dia mau ikut? Diundi lah. Boleh. Jakarta Fair. Boleh. Kalau kita ada acara di Balai Kolka. Dia yang enak. Kita boleh undang dia datang. Jadi saya belum pikir. Saya nggak boleh diajar-ajar dengan pakai IPOS. Itu kenapa saya memang nggak pindah itu. Saya nggak mau pakai IPOS. Sebetulnya. Orang kita ini emang bodoh-bodoh orang Jakarta ini. PNS. Kenapa sih nggak dibikin suara-bodohnya ke PNS. PNS tambahan. Iya. Kenapa kita mau pakai cipet-cipet. Kenapa kita nggak manfaatkan PKM. Bilaan kita bikin gelombang-gelombang. Jelas kami kalian lihat. Ada anak Jakobin Praun. Bagus banget. Saya bilang, Kenapa Binas Pariwisata nggak mau beli badan dia. Untuk jadi souvenir. Kan UMKM. Kau jual banyak. Nggak bisa lah. Kita harus tender ini. Dikata lo tidak bisa kan. Akhirnya apa saja. Itu ada tender. Dilihat lah. Karena semua barang ini. Karena bikin yang mana? Cina. Jadi seluruh barang itu NPMG. Tadi sekarang kita kalah persen sama Cina. Dan salah satu siapa? Salah kita. Padahal stimulus uang yang paling kencang sebagai lokomotif adalah APBN dan APBN. Ini stimulus ekonomi itu APBN. Maksudnya setiap penyerapan anggaran berapa akan menanyakan pertemuan ekonomi berapa. Makanya pertemuan ekonomi di Jakarta. Kalau kita mau memberikan perayanan izin yang cepat. Tidak menghantar. Dan dengan uang yang diserat dengan baik. Nah kuala seperti ini. Kita pasti di atas rata-rata masyarakat. Kalau mau menang seterah persen, mamah. Tidak boleh. Nah itu yang kita mau. Kalau ini bisa digerakkan semua. Jadi ekspor segala macam. Kita mendekati dua dijit. Bagaimana? Apakah pelabuhan yang baik? AVN, jajah-jajah yang mana di mana? Jadi tidak bisa. Nah jadi ini saya ingat bapak imun ini punya pikiran seperti itu. Urus BUMKI. Baharungnya ada efek semua. Termasuk PD Pasal. Saya juga maksa dia masuk. Untuk mahan inflasi. Sama. Misalnya gue lebih di pedagang ini ya. Boleh gak kalau saya operasi pasar. Misalnya jadi Pasar Jaya biaya masalah. Saya pijit sama mereka yang dana. Boleh gak? Saya sebenarnya dipasar di Pasar Jaya. Kalau Anda menjual lebih mahal dari harga ini. Saya usir. Anda mau menguntung daging ini atau mau diusir? Pastinya lebih tidak mau diusir. Tidak usah untung gak apa-apa. Saya tidak diusir. Nah itu yang kita ingin lakukan. Jadi kita dengan cara menguasai toko retail ini. Ini retail ini. Bahasa misalnya dengan dunia tidak bisa menjadikan harga. Kalau kita punya logistik. Jadi kita memaham inflasi. Masih. Dan semua PKR itu sudah jatuhkan juga kurang. Wajib mencantumkan harga. Ini harga. Ini harga. Ini harga. Ini harga. Jadi. Masih. Bukan tahu. Mungkin ini. Ini kurangnya disini. Dan sudah jatuhkan harga. Seperti yang beli tadi. Harus jatuhkan harga. Dan sini juga wajib. Masih. Masih. Sejatuhkan, Terumasuk. Harus menghenparkan di kategori A,B,C yang kita Monate. Yang C masih ada langit sedikit. Yang A itu betul-betul bersih. fence. Kemudian cara hati. Nah bekal kita! Ini bertahap. Semua harus jadi higienis. Kita ngomongin. Bukan sotomi. Anau. Bukan iris tongatnya itu. Erot. Luka-luka hebat. Enak sih, enak dicampur mudaki kayu misalnya anak. Buat kita sih enak, jujur aja sih. Di kampung saya, kopinya sama. Tapi kenapa rasanya berbeda? Sedangkan mudakinya sama jenis-jenis. Ternyata kayak karen mudaki itu. Iya, karen mudaki itu kan. Enak, nanti dicuci. Hanya dipanasin terus. Tapi buat orang asing, dia takut. Kalau dia lihat, kayu, semua. Ada apa-apa. Kita lihat kolam itu. Food and food. Island dan apa-apa. Nah, kenapa mau turis untuk bisa belanja di sini? Supaya jadi lebih kaya kan. Kita mau buat orang lebih kaya sebetulnya. Kita kasih jelan-jelan maksimum 10.000 per hari itu lho. Kan kata-kata 2.000-10.000 ya. Nah, kita kan 2.000 juga enggak apa-apa. Untuk uji coba. Ada 4.000. Dia atur aja. Mungkin-mungkinan bayang-bayang itu lebih mahal. Cuma maksud saya, dia sebetulnya masih enak dibangkan. Enggak pusing pada kadar kecil. Terus maksudnya jangan tenangkan biaya administrasi. Untuk uji coba. Ini bagi bayang-bayang itu apa? 7.500. Apa ya? Ya, administrasi. Makanya itu enggak ada keadaan membuat itu. Iya. Itu enggak ada keadaan. Kita enggak ada keadaan. Mereka enggak ada keadaan terhari. Kecil. Sebenarnya sih kecil. Kecil ya? Kecil ya? Kapan-kapan? Oh iya, kapan-kapan. 7.500.000 ya. Jangan sampai 20.000-an. 7.500.000 ya. Iya, administrasi. Bayaran preman lebih mahal. Iya, bapak-ibu jangan cek aja. Bayar preman berapa. Makanya waktu saya sampaikan. Saya berarti tulip-tulip dikatin tenawan waktu itu. Ketul. Aku langsung ngomong-ngomong mereka. Kenapa? Saya langsung pindah. Eh, lu bayaran aku. Buah preman barunya kira-kira gitu. Ada preman di PT-nya. Buat bayar di 20 hingga. Saya pakai dulu. Respirah gitu. Saya lindungi. Makanya kita kenapa mau beli 250 motor terakhir pada kota. Yang penembak yang bisa kegeri di motor. Lalu kita hanya. Kita monitor CCTV. Kalau ada yang rampok, mode, macam-macam. Kita singkat. Saya preman resmi. Dan saya pakai senjata resmi. Sumpah. Iya. Dan pakai senjata resmi. Betul. Saya semua ganti. Betul. Pistolnya saya semua ganti. Ganti. Ganti bisa di-pistol yang terlalu perlu dikit. Ganti bisa di 15, 21, 20. Tidak. Ini bukan peran kota. Ini bukan peran kota aja. Ini sekalian. Jadi kotanya harus tertip. Baru bisa ada kenyaman. Dan ini akan membuat gajinya semua naik juga PAD kita, mungkin DKD kita akan membuat fungsi orang kami ke depan Gak ada lagi kalau mau bekerja pejabatan Bapak Ibu bisa pilih, saya mau kerja dekat kantor saja, dekat rumah Biar sekolah anak Nanti kita akan fungsi, mungkin kantor rural pun saya mau kecilin Gak begitu banyak kantor rural itu Kenapa yang buka cabang bang sampai gitu banyak Pelayang dikajinya sendiri Kecilin aja Kecilin aja dikajinya dikajinya, dikajinya rusuh terkatu Semua kerja ada model Maksudnya gak perlu saat pegawai besar Pencucian pegawai sih ngomong-ngomong Teruskanya memang kurang, tapi ini si kotak Bapak Ibu, bukan wilayah saya Tapi saatnya semua masih kerja semua Jadi semua kerja itu dihitung poinnya Jadi disitu gak banyak Jadi nanti sewasa, seapun bisa jadi Bisa jadi dia pada bosnya Kalau dia orang yang rajin Semua diurusin Bisa jadi apa Apa Kita tidak berlumah Ini tulisnya semesta Ini yang mau kita berlumah Ya jadi ini paham ya Ini pemikirannya di tolong Itu ditambahkan tadi Sekarang kalau Bapak Ibu ada keberatan apa Ngomong sama saya Ini pemikiran saya seperti itu Baik disampaikan Atau ada keusuran apa Ada keusuran apa tambahan Jadi Pak tadi sebelum Bicu Pak Asset Tapi sebelum lain kita disulis sedikit Apa kan ini namanya perjanjian Atau pernyataan Pernyataan. Pernyataan lebih baik. Kasima klik. Dan saya presidennya dipidanakan. Mesti tulis kainan itu. Dan biasanya mau penyatangan ditulis, saya penantangannya ini tanpa paksaan dan dalam kondisi sehat walafiat, gila macam ditulis itu. Dan disitu kurang satu pasangan ini menyebutkan siapa orang yang akan mewarisi dia. Kalau dia meninggal atau berhalangan jualan. Itu hanya dalam keluarga. Itu tidak buruk. Harus satu kartu keluarga. Kalau dia tidak satu kartu keluarga. Kalau dia sepatian kalah, ya dia bisa cembuki jadi bukti capir. Jadi kita kontrol ini. Jadi selalu saya kontrolnya itu SKP DGKM, Bank BKI, dan Dukcapil. Karena susah ada mau nipu Dukcapil, mau nipu IKTP. Mau nipu bank juga susah. Karena KTP pasti buka bank sama mana. Itu yang kita tahu. Itu yang kira-kira itu bisa ganti. Jadi kemarusan kita dapat dikatakan untuk diwadiskan kepada, sebutkan nama. Sebutkan nama. Sebutkan nama. Dan satu kartu. Dan satu kartu. Itu yang kira-kira itu bisa dikatakan. Iya. Dan sebetulkan nama kan. Kenapa ini? Karena ini yang mau dicepat oleh Bank BKI. Waktu itu bukan bank. Itu semacam kartu KTPM. Sebenarnya. Jadi kayak kita punya kartu kredit. Iya. Hanya satu. Hanya satu sebenarnya. Hanya satu. Hanya ada anak dan istrinya saja. Iya. Menantu boleh. Cucu. Enggak. Cucu gak boleh. Misalnya ada seorang sebatang karah. Itu yang saya mau mencapai pendapat. Sebatang karah dia punya cucu tinggal berdua. Kalau dia gak bisa datang bolehlah cucu yang wakil ini. Atau kita tegaskan saja. Gak ada urusan. Kalau kamu sebatang karah, kamu sudah sakit membawaku ikat ke mandi. Bawa ke mandi aja. Bawa ke mandi aja udah. Ya kan jadi tegasnya tidurnya. Jadi kita hanya boleh anak-anak. Atau anak-anak itu. Sudara. Istri atau suami. Ditegasnya juga. Bagi kalau dia sebatang karah. Dia sakit. Gak bisa di luar kiri. Hak Anda tidak cabut. Cucu-cucu bisa sembuh ya. Dia kita prihara saja. Di prihara di panti saja. Coba sedalian lagi deh. Kaki, nenek. Bapak ibu gitu kan. Bapak ada dagang lagi, tapi di arah aja deh. Ada di panti aja. Kita di arah gitu. Jadi itu lebih jelas. Ya jadi saya harapnya support PP nanti. Itu kontrolnya sangat gampang. Di lapangan. Bahkan tulis kita di seluruh dunia. Untuk itu masuk website Indrijakarta. Dia tahu persis siapa jualan di mana. Dan dengan nama orang yang jualan lagi. Jadi dari orang Jakarta kan pisan. Misalnya saya orang biasa ya. Kan saya kan sekarang gadget. Gadget kan udah ganti-ganti. Aku mau tawanya istri. Siapa yang jualan. Saya pengen itu ditulis nama penjual. Di gerobak apapun harus tulis nama penjual. Sehingga akan maksa orang mengontrol di perjalanannya. Saya dari ABC jadi ya. Ya orang akan melihat ini. Aku jualannya. Cocok gak nih? Itu gak cocok. Saya juga pengen di gerobak itu. Anda cantukin nomor hotline bapak. Atau email. SMS atau hotline. Atau twitter bapak. Twitter. Kalau cantuknya ditempel kan bisa dukungan tuh. Yang daftar ABC. Jadi kalau Anda tidak puas. Anda puas. Jadi kita meminta bantuan rakyat. Keluarga DKI bantu ngawasin PKN. Bukan cuma dari fisik. Jadi kita mengatakan. Oh ini kan atas sudah bertahak nih. Keluarga DKI mana-mana. Dia akan komentar. Itu mesti ke mereka. Dari situ yang pentingkan. Mereka harus memasang harga. Nama. Dan sertifikat dari kita. Jadi situ. Termasuk. Alamat kita. Bukan cuma halal. Termasuk kimia dari suku. Sertifikat dari kita tuh. Sebelumnya dekat Indonesia. Jadi waktu itu seluruh PKN itu. Kita lihat tamat. Ternyata yang ada yang merokok. Yang itu beda ya. Jadi kalau ada yang merokok apa-apa. Dia mesti jantungkan. Jagang souvenir. Kalau jantungkan siapa yang jualnya. Kita tahu jenis jualnya siapa. Kita ada list. Di website. Jualk souvenir ini. Jualk ini makanan. Lebih bagus sampai jenis makanan. Jadi di Jakarta ada tempat kuisya apa yang menilangkan. Jadi kalau aku lagi jalan di sini. Aku langsung tahu nih. Sekarangnya kalau mau makan. Kita cari tinggal. Pengen makan. Ya apa ayam apa-apa. Aku dikasih lihat restorannya. Kita bisa lihat semua. Ya nanti orang Jakarta bisa lupakan di kaki. Kami ingat ini. Apa. Jadi nanti secara bertahap. Kita baru boleh fotoin. Ada makanannya. Atau ada gelombaknya. Ada orangnya. Saya mau bertahap ada orangnya di keluar. Jadi mereka bisa tahu nih. Bukan. Bidah. Kalau dia ganti. Ganti kita update kan. Ganti kita update. Dan sistem itu harus punya. Ini pekerjaan. Yang anggap Premier. Uang besar kan 600 ribu orang ini. Tapi kalau kita bisa melakukan ini. Dengan program IRTI segala macam. Saya kira mungkin banyak bagian negara lain di dunia ini. Yang terlihatan belajar dengan kita. Bener banget. Ya. Ini aja nih. Kalau provinsi bisa belajar. Kalau sistem ini pegang dengan cara seperti ini. Banyaknya dalam program. Banyaknya dalam program. Kita bisa kasih kuliah. Ini bisa desetasi dokter itu. Gitu-gitu. Itu saja yang kuliah. Nah itu kita. Kalau di dunia di dunia pertama. Sebaiknya itu tidak. Bukan. Saya mau seluruh prosok sekarang seluruh orang. Karena ini Pak. Karena kalau berasanya. Matan-matan masih. Itu jajah komentar itu di sini. Di pedagang itu di mana ya. Jorok-jorok. Jadi kita sikat. Jadi kita kalau di situ. Untuk hari ini. Yang ini sudah selesai. Lalu seminggu sebelum selesai sikat. Kalau perhatian gue別 dengannya. Nah kalau kita bersihkan semua. Apakah semua sikat aku keluar? Usir dulu. Termasuk orang kita diauskan dulu. Dia baru masuk. Tapi perjadian itu usir juga. 하면 semoga bersihkan. Serta эта diagnisi yang ada. Semoga ada satu lagi. Kalau jati juga ya. Mapa makita? Tidak boleh digunakan Jadi itu apa itu? Misalnya setengah jadwal Tidak boleh, jadwal itu semua itu tidak boleh Satu yang kita buat untuk kamar kirti ini Selanjutnya nanti adalah Kerjasama keperolahan Karena mereka juga tidak keperolokasi jumlahnya Karena nanti 2 miliar orang Bisa Dia lu gitu, buat contoh gue Kerjasama keperolahan saja Jadi jadwalnya gimana? Tidak, karena jadwalnya Karena jadwalnya jadwal Karena kalau jadwalnya jadwal Bisa gampang Bisa gampang Jadi setiap kali bikin Pasangnya Semua orang-orang luar kita Hasilnya Kalau ini jadwal bagus Ada etik keberatan atau saran masukkan? Tidak, tidak Tidak, tidak Tidak, tidak Tertimu Mantap Tentu, kan? Jadi dia maksimum Ini dia daftar kurut, adanya. Sebagainya ada kemarin. Restribusi jangan, ya Pak Adi. Nah, kalau kemampu saja tak payah, selama 3.002 di DEMB tidak ada warna. Kenapa saya ini pakai warna? Jadi tolong sosialisasi kepada peker, sampai dengan hati-hati. Dan jelas, Bapak Ibu ingin adalah debit baru. Kalau di debit hari itu, buat Bapak Ibu tidak ada, selanjutnya, besok dikasih tidak mengisi, 3 kali di debit, tidak usah Ibu pilih nabis, dia langsung di break-in. Dari DI. Kalau di break-in SPI, mau minta buka di bank lain pun Bapak Ibu sudah bisa. Itu artinya Anda bersingkir dari PKN di Jakarta. Jadi itu harus disampaikan ke rakyat ini. Karena itu opak rakyat kita sebagainya tidak ada yang punya hati. Dia masih pikir, Aku tahu dari mana, aku akan di debit, aku beri, aku jualan terus. Jadi di debit terus, baru sistem bank akan menghadapkan dari Bapak Ibu sebagai bank. Itu BAPI yang akan menghadapkan. Itu menerita. Maksudnya saya ingin hukum itu. Karena saya ingin tarik duit, selain saya hilang, bisa pahit, hukumannya gak seru. Kalau ini hukumannya kerja, betul-betul ada kehilangan tempatan. Kalau dia masih paksakan kain sama kita, masih ada nih. Jadi satu objeknya kita udah lakukan banknya, dia kurang nih. Orang ini, kewisar di belakang, langsung ketawa siapa. Langsung gak usah rahasia pakai operasi polisi tentara. Berapa duit? Operasi polisi tentara, Pak. Pertama bagaimana jadi? Bocot! Begitu dengan wapakak, membayar orang berapa puluh juta, beratus juta, gak ada dana. Besok kita operasi, baik lagi. Eh kok dengan cara ini? Saya tidak datang satu orang, ini pernyataan anda, saya akan laporan anda ke polisi. Hanya penipuan, buat di piring menit. Sekarangnya penipuan, sorry. Saya laporan dari polisi PKI. Karena caranya seluruh PKI yang diberes. Kan dibaca-baca melaporkan, menjaga bukan PKI, Nah kalau dia gak melaporkan, juga sanksi loh. Memang di sini kurang disebut bahasa hukum. Harus disebut ada kalimat sanksi. Itu gak ada. Perniatan itu bisa disebut sanksi. Kalau saya tidak memaksakan di atas, maka saya bersedia di pidana, dicabut hak saya jualan, bisa disebut. Jadi harus disebut. Nah ini harus sebarat dari pernyataannya. Saya menyatakan saya bersedia, dicabut ke anggotaan saya, dan saya dipidara sesuai hukum yang berlaku. Karena melakukan penipuan. Saya maksudnya penipuan. Bisa ada sanksi tadi. Maksudnya sanksi tadi. Bukan yang cuma disewakan. Maksudnya untuk semua kewajiban dia. Misalnya dia tidak mau melaporkan kepada kita, ada PKM RIA. Karena misalnya, kenapa yang penting? Banyak penjualnya, itulah gembongnya yang nyewain lapak. Ternyata itu. Jadi kita pikir menjadi tempat, dia nyewain. Dia yang suplai barang. Ya nanti akan terjadi. PKM kita, dia bukan lapak, sampingnya kan, tidak mungkin seluruh trot-tot aman, penuh dong. Maksudnya kita tidak perlu dikit-dikit. Dia berani gak? Masa aku selanjutnya, yang sampingnya. Maksudnya ibu jualan dengan siapa. Emang aku pikirin dia. Aku dapat diri yang lebih gede. Kan dia pas malah tidak aku KM. Namanya dia punya wajib. Wajib melaporkan untuk PKM RIA. Tidak ada sendiri. Dia menyewa ke offer tempat, dia juga gak bisa. Jadi kalau sebelah itu atendakan, dia akan laporin, kita anggap dia berima duit. Dia kusir sekali. Jadi pilih anggap. Kita gak sabuk, tungguin pelahan gitu luas. Satu-satu cara yang mengandalkan PKM RIA sendiri. Nah itu harus ada dalam KM RIA bagi lukum. Ya. Dia akan dengan sanksi untuk nombor 8, 9 gitu ya. Diperjawabannya atau di offer. Atau harus melaporkan itu. Harus melaporkan itu. Harus melaporkan dan mengusir PKM. Nah ini dia masukin 12. Jadi dimasukin. Jadi namanya yang sanksi. Ini harusnya taruh di main bawah. Yang dikumpulin. Yang dikumpulin. Yang dikumpulin. Yang di bawah ini. Bahasa hukumnya seperti ini. Ya. Dia harus laporkan. Nanti kan semua orang ada laporan dari pemimpinan tuh. Kasih kepada dia. Dia harus telaporkan atau SMS. Laporkan. Pak ini ada ini. Jadi kalau SMS dia aman. Buktinya dia lakukan. Kan dia berlimah. Maksudnya dia berlimah juga. Berlimah ini supaya teman berantemnya bagus. Pasang ini dia takut. Pasang ini dia takut. Pasang ini dia berjalan. Lu lima orang di sekitar kita. Lu cuma satu orang. Eh. Lu yuk. Lu mau gerak. Lu mau dapur gua. Gua barang nih. Ini gua bapak. Lima orang kita. Lima orang dadang nih. Cara-cara dirinya kita terancam. Namun kita. Lu likut. Gua cuma ribut nih. Keluar golok. Gua keluar golok nih. Masih kuat nih. Ini gua bisa tirakan teman dadang nih. Gua gak baca nih. Pergiak-pergiaknya nih. Kasih dia kopinya. Ini perjanjiannya nih. Ini. Dia main-main lho. Lu alam. Jadi kita pengen bangkitkan. Jadi secara peraturan buat psikologi seperti ini. Saya yakin ya kalau kita kerja dengan benar. Ini jarang. Ngesiskan ini. Buktinya penyandaran masalah sosial itu. Eh guys itu. Penggemi siaping semua. Turun menjadakan kami. Buat perjanjian bersama Mas Rohan. Jadi kalau kita tangkap. Kita kirim pulang. Dan dikursi roda kasih. Gak apa-apa. Kasih makan. Anterin pulang. Jadi tanda tangan sesuatu penyataan. Kalau masih kembali kita tangkap. Maka saya dipindahkan karena penipuan. Penipuan. Lu dikaji. Dia masih mirip. Lu nipu. Lu nipu. Lu nipu. Lu nipu. Udj nipu. Jadi orang kecil. P Kalian banyaknya itu. Di fotokomik pula. Tatut ya, Yang neh lancar bang pula tuh orang kaya-kaya. Peliklah happening. bentar piş. Jadi orang kecil-kecil jarang ngigit. Orang kecil itu bangkut, nggak bayar bangkut. Kenapa? Anaknya mau sekolah, orang tuanya sakit, anaknya sakit, pasangannya sakit, jadi modelnya kepakai. Umumnya, yang nyolong itu orang validasi, yang kayaknya bintang-bintang dari sekolah tinggi, orang kecil mah enggak. Karena kecil mah lupa merangkut kalau sakit, makanya misalnya BPJS, ada pensiur, semua kita atur. Nanti kita bisa bikin promosi, kalau di tep itu udah berguna Pak ya, saya nggak mau memaksa ATM ini di I-Money atau di Combine, saya nggak mau beli isi total. Kita bisa kasih promosi, khusus PKL, kalau Anda maik bus Belan Jakarta, debitnya cuma 50%. Asal jam tertentu, ya kita mulai, ya kita mulai apa ya, kayak Lion Air, we make people fly. Kenapa seluruh orang fly? Murah. Nah, yang sekarang kita bikin orang BlackBus, karena Discord-nya, jadwal-jadwalnya, jadwal-jadwalnya. Nanti seluruh orang, saya masih ingat, seluruh PHL kita. Seluruh pekerjaan yang lepas kita, saya ingin mereka BlackBus kita itu, nggak di charge sendiri. Itu bagian mereka mendukung mereka. Jadi, sebab PHL kita tinggal di rumah susun manapun, dia mau. Sekarang kenapa dia mengontak rumah dekat, walaupun di pinggir kali di jembatan. Dekat pengen kerja, dia mau mau diam, duitnya nggak tahan. Jadi kalau bisa naik bus, gratis, dia mau diganti seluruh rumah susun di prosok manapun. Sehingga seluruh PHL kita, kita kasih diri rumah susun. Seluruh. Termasuk kaki lima kita nih, kita bisa prioritaskan kasih diri rumah susun. Ini akan melapas seluruh konsep. Dia juga langsung di debet, pasang-pasang-pasang aja. Lalu kalau macam-macam, bukan cuma kehilangan tempat dadang, kehilangan tempat tinggal. Nah, jadi kita caranya seperti itu. Nekan dia. Yang PHL kita tahu, anakku saya kasih KJP. Wah, si KJP itu sejahtera, Pak. Semua orang itu gede-gede. Nggak bisa, kan? Justru itu saya nyamuknya, saya nggak ingin ini tidak selentak. Ini kayak kusir nyamuk parah, ya? Kalau kamu nyamuknya sepotong-potong, nyamuknya ngumpet di situ. Kalau ini harus ditudukin sepot titik nih, yang mana boleh, yang mana nggak boleh, semuanya. Tidak apa-apa ini? Tidak kuatanya benung. Tidak, kuatanya benung. Pak, apa sih kuatanya nggak cukup dong? Pak PKR itu benar-benar. Cukup. Kenapa? Lebih setengah itu nggak ada kajian BDKI. Gitu. Dan ini kan orang-orang BDKI berdagang. Tapi orang yang berdagang, orang-orang yang berdagang, orang-orang yang berdagang. Jadi orang-orang yang bisa datang dulu. Kalau nggak ada kumu, kamu harus datang di rumah saudara. Kalau nggak ada kumat, saudara pimpinan, kayaknya lu pulang kampung deh. Gak tahan, kasih kamu makan. Temenmu juga begitu. Jadi kalau bisa bayar Rp5.000 di kolom nyembatan, ya kandung nasib. Ketemuran kawan, eh kasih 10.000, bayar lagi sehari ini. Mungkin teman-teman tau-teman banyak dijaga. Menurut Rp5.000-Rp10.000, namprak itu kenapa? Untuk bayar, makan. Kandung nasib. Tapi nggak bisa. Itu bikin, dia nggak bisa. Kita monitor semua di sini. Jadi yang kata, saya mau semua di dalam kaki tengah malam. Semua orang merasa aman. Harus seperti lampu, segala-galanya. Itu tambahan. Ini, surat pernyataan gini. Kalau surat jangan jual, mesti dicantungkan juga boleh sih. Supaya kita bisa atur. Ini satu tempat bisa dagang tiga orang. Ini nggak sewain betul-betul ide manusia. Kalau nggak, bahaya itu nggak. Saya tahu tempat ini. Saya datang pagi. Saya tahu malam dua lagu nih. Aku nyewa itu. Akhirnya kayak kamer taksi. Dia teman-teman yang empat itu taksi. Store-an. Aku nggak tahan, aku suruh kepotakan aku bawa. Ada, seperti ini, store-annya cukup. Maksudnya kenapa taksi sekarang nggak mau lagi. Jadi betul. Dia bisa ditambungkan juga. Dia mau dagang dari jam berapa ke jam berapa. Dan dari sini lagi ditambungkan lokasi dagang yang dia pilih. Mesti tulis. Bukan ada nama sama lokasi dagang. Ada nggak? Ada ya? Ada ya? Nah, nomor teman usaha. Berarti alamat teman usaha. Mesti jelas. Itu bisa dituliskan itu. Yang dia mau dagang dari berapa ke berapa. Yang berdua nanti secara keseluruhan. Jadi jangan ke orang-ke orang. Iya. Kita ada keseluruhan. Enggak. 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 Enggak bisa Pak. Kita nggak bisa kata orang dagang yang berapa. Karena ada hukum pasar. Biarnya yang menentukan dia mau dagang yang berapa. Sehingga data kita itu bisa tahu. Sehingga ini akan membuat satu toko kita Pak. Kita jual kedua orang Pak. Kan tidik sampai sebarang kali. Kita mau ngatur, suka sama ajar. Tidiknya kita membuat duit. Dipotong dengan dia. Kan dia datangkan perusahaan ini Pak. Jadi tempat itu bisa dipakai 2 orang. Kalau tempatnya 24 jauh bisa 3 orang makanya. Jadi kalau 3 orang, 1 tempat kita dapat 12 ribu. Kalau tadi 4 ribu, dia sewa itu. Eh rumah pakai tempat gue nggak? Jadi tempat dagang kita ini bukan 4 ribu per hari lho. Tadi itu 4 ribu per kejaran. Dia sudah dirobah. Bukan per hari. 4 ribu rupiah bukan. 4 ribu per pipi di masa jualan krimat itu. Tidak boleh jadi tempat tidur atau tinggal. Itu dimasukkan. Itu nomor daya. Nah dia juga kena bidangnya. Semuanya bidang gue tidak boleh itu sanksinya di bawah. Tidak boleh itu tambah sekali. Tidak boleh itu tambah sekali. Gak malah kebersihan juga gitu. Jadi kalau nggak mau jaga kebersihan juga diusir. Bidang bawah tuh kebersihan. Jadi dia pasti beresin sampah itu. Maksud kita ambil. Ini bahaya kan seluruh trotol kita ada PKR jualan bersih. Ini PKR orang ngajibkan di pagi. Kita yang pingsan dari sini. Ini mesti rapi. Dia mesti buang di tempat sampah. Tidak boleh tinggalin sampah juga. Ini mesti akut barang itu ke tempat TPS sampahnya dia. Kan dia pulang kerumah nih. Dia dorong-korombak. Pasti tempat kerumahnya ada tempat rambah tau. Dia harus jual. Itu kita masukkan. Nah jam kan dimasukkan ke tempat. Jam berjuang. Jam berjuang. Jadi satu tempat kita bisa jual dua orang di rumah. Tambah lagi duduknya dua orang. Karena begini, PKR itu lah ekonomi kerakyatan yang paling nyata. itu lah ketahanan dikonomi kita. Untuk menghadapi perdagangan di masa Asia Tenggara sebetulnya. Kenapa? Sekarang semua negara Asia Tenggara boleh gak jadi PKR? Begitu masuk Aftar? Boleh. Tenggara. Makanya kuncinya gak dikasih sekarang. Lo sih sewa tokoh. Semua jalan udah punya dulu. Kalau enggak. Ini orang asing datang. Disewain dari Thailand. Terima hal. Mati kita. Lo penjaga nih lah. Datang orang Malaysia, Thailand ini. Tapi orang Cina di atas mukanya mirip-mirip kita. Malaysia, Thailand, Vietnam semua. Pilih-pilih lah. Makanya semua. Dia semua. Mati lah. Kau ini gak bisa. Jadi ini ibaratnya kayak main-main. Udah kuncup dulu. Aku kuncup dulu buat orang Cina. Ini kau bukan orang Cina. Aku gak diskriminasi. Bebas, gak gak bebas. Saya suruh ini. Ini pasarnya kita gak mungkin dijual. Kau enggak. Bisa gak saya datang dari Malaysia. Udah lah di... Kasih kita saja... Kasih. Kujur uang. Nanti raya kita tambah biskini. Kerawatan sosial tambah tinggi. Kalau gini, ekonomi kan naik terus. Dan terus turun-turun. Kita kuat sendiri aja di atas negara kita. Kita tiba-tiba punya detail. Kalau orang asik kota kan. Seorang asik kota kan. Seorang asik kota tempat. Tuh. Gak kota pasal. Yang subsidi inkubator seperti ini. Kota ini. Dia gak bisa. Dia harus sewa rumah. Pasti gak esain sama orang kita. Dia sewa tempat usaha lebih mahal. Dia pulang kampung lebih mahal. Dia sewa rumah lebih mahal. Kita kan ada rumah sosialnya yang murah nih. Ya kan. Dia tambahin lebih mahal. Pinjaman bank lebih mahal. Kalau kita kan langsung. Ya kita akun. Produk klanifikan akun. Ya saya cerita banyak ini. Supaya UMK ini gak mau sepul. Konsep ini dulu. Ya itu visinya itu lah. Selain ekspor segala mati. Dia tahu lah. Ya harus sepul. Terlihat dengan baik. Ada masukan baru saja. Moham izin Bapak. Bapak Bu. Kalau di dalam hal kita disini kan. Di dalam tadi mau kita melakukan penataan itu. Ini akan kita lakukan. Cuma sekarang Pak. Kalau sumpamanya penatapannya. Ini kan kita memerlukan waktu Pak. Gak seperti yang namanya di dalam. Pergub. Revisi Pergub kita. Ini kan ditentukan oleh. Bupati Pak. Wali kota dan Bupati. Sekarang ganti. Jadi mereka hanya mengetahui. Ini semua dibawah satu sistem UMKM. Karena saya mau punya data Bapak. Data perdanjang semua. Ini gak ada lagi Bupati. Atau Wali kota. Menularkan tempat titik datang lagi. Tapi Pergubnya mau kita lupa. Revisi. Jadi wali kota semua gak bisa jual apa-apa nih. Itu yang terjadi dikacauan. Dia di luar punya dia. UMKM semua main dilakuin. Selanjutnya mungkin kan. Pilih pasal itu itu. Pilih pasal itu. Pilih pasal itu. Pilih pasal itu. Itu. Pilih pasal itu. Itu bukan yang lain. Lalu semua kota BKM. Itu dibawah PNKM. Pilih pasal itu. Bukan buat ini wali kok tanya. Melaporkan. Bisa gak ada? Bisa gak? Semua PNKM. Jadi jatah semua yang maupun kota BKM. Disiapkan. Di robot menurutnya. Soalnya kalau ngikutin ini Mbak. Ini ribet. Prosesnya yang ribet. Pakai ini ada, ini ada tim. Tentuin. Langsung ini yang boleh. Ini yang tanggir. Gak bisa lagi. Dikasih. Ya ini kan gak boleh jual, ini bisa ada opon jual nanti, yang tangan-tangannya yang bayar, ini yang bayar Makanya saya gak mau kasih kepada wali kota untuk luracangan Mereka hanya mengetahui ada PKL disini, tapi deal tangan-tangannya semua langsung dengan UMKM Bahwa gak ada orang yang kasih pelurah kan, kan dia awasi tangan-tangannya siapa Tadi gimana saya tau dia yang ribut, nanti pasti ada yang ribut, pasti ada PKL yang ribut dong Saya gak kemarin, itu orang baru pak, orang baru pak, bohong, pasti ribut kan Makanya saya minta, nanti tolong, luracangan, pengalahan itu, ingatkan saya, harus difoto Sekarang sudit di kecamatan, di kecamatan ya kan, harus disudit ya Sudit juga harus mulai jalan, di mobil jangan malas lah, keliling-keliling, bawa kamera digital Digital gak boleh kemarin kan, karena sekarang Tolong difoto, sepok kosong-kosong kejualan Ah, cek aja Saya gak punya foto dari kompas kemarinnya, lomba-lomba kemarin Jadi lomba-lomba kemarin, saya dikasih foto itu, saya coba lihat ada PKL-PKL Jadi saya bisa tau, duracangan ini mohon kan Jadi gitu ribut, seorang kan ini gak dapat Aku mau cek fotonya Sebenernya ada orang-orang yang dikejualan Yang ada orang baru yang dikejualan Nah itu kenapa saya gak mau kasih kapri Saya gak mau kasih asosiasi-asosiasi, gak ada Karena ini, pesawat pernyataannya bisa dijual ini maka Bukan cuma makre-nya yang gak peribu ini Karena modalnya mesti beli formulir gini dari saya Ini formulir gini Saya mesti dikasih seri ke nomor saya Pak, ini seri, nomor itu dia pegang foto copy Saya mau ada seri, nomor kodenya Barbar, barbar, nanti kesan banyak paling Nah, dia kan ini bisa cek, 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 cek Kalau cek biasanya gak perlu percendakan gianah Kalau percendakan gianah kan belum ada security backup Nah iya, bangkok aja Cuma bang, kita konsulkan yang membuat bangkok itu Gak usah dengan anggaran tadi, berapa diri Pak Arba juga gampang, walaupun sudah sponsor aja Bank DKI dan Gawang Sponsor aja, cetak bang Kalau mau cetak ya, sponsor aja Langsung tulis merek, langsung DKI Kan kita gak sabar Oh iya, 600 ribu aja Sudah dicetak aja Ya sudah dicetak aja Bangin aja lah, kalau mau ada barcode Jadi tau lagi barcode dan code Gak bisa palsu ini Gak bisa semua, saudarin-saudarin Jadi kalau orang ini minta berapa, di drop Dari bank, karena bang gak mau lebih-lebih Sebenernya ini, ini sama aja kerjata ini Di kombinasi dengan mbak Mbaknya mau buka rakyatnya bilang minta daftar dong Ke TV semua Ini mbak bukain Wah bukain Dasar ini, ini mbak itu Perjayaan luar bagai pengadati megangnya Persoalannya itu sama satu mbak Teman-tuan sama penetapas lokasi Mesti di depan Kan ada yang gak ada, ada yang belum Terus kan ada yang udah ada Terus yang ambil seluruh jalan Mesti usir Ya mbak penyatuan itu Misalnya di satu lokasi Hanya bisa 5 orang Padahal pendarihan ada 20 Ada harus undi Bahkan ada KDP, kurang kamu Tadi urusan Kalau kamu datang pada adak, silakan Mesti gitu loh Di undi Kalau dikumpulin semua Itu yang beri pengen wali kota Loksor 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 di atas hijau Kalau terus banyak sujaman publik boleh Kecuali kursi Gak apa apa Masa jenis ekspedien bahkan terus Ini mau jual kopi gak mau Itu saya kasih Itu saya kasih Ini musuh yang bagus ya Gak bisa Gak bisa Gak bisa Faktanya Itu agar-garung kelas PKL semua Mana ini Bagaimana kita menunjukkan kemudian tidak ada PKM. Kita ini punah PKM itu. Ini bikin peraturan tidak bisa kita atas. Itu bukan PKM. Masih juga. Masih juga. Masih juga. Karena kita berkati. Mal bikin. Kalau sekolah. Pasti ada. Setelah sini paksanya masuk ke dalam, Pak. Kayak Emporium. Di setelah sini. Sama Emporium. Paksanya masuk. Jadi ruang parkir mobilnya, semua mall, Pak. Semua kantor, Pak Suratif atau PKL. Dan asuratif ini. Harus dijelaskan. Pegawai Bapak itu dibuat. Dan gaji pegawai Bapak itu hanya UNP. Sehingga mereka tidak sanggup makan di mallnya Bapak. Nah sekarang mereka akan makan di luar. Ini pegawai Bapak juga. Kalau Bapak tidak mau, pegawai Bapak semua tidak makan. Tuh mau pijau usir. Kita minta Anda masuk. Kita kira-kira kasar. Dia masuk. Kita di parkiran. Sudah bocorin AC atau kipas. Eksos. Tapi selain Emporium. Eksos. Kalau ada air itu. Binging juga. Selain sikit sama Emporium. Selain sikit sama Emporium. Tengok-tengokok. Tengok. 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 Essos. Tengok sama kayak gitu. Tengok sama. Gimana persambahan di Pol apa ya. Tengok. Kepada Pol itu. Kongres istusinya. Tengok. Pol itu. Tengok seorang. Pol itu. Pol itu. Tengok. Tengok semua. Tengok ke jobbar. Memang beberapa hari yang lalu, memang kami dengan Kepala Inggris itu sudah membicarakan dengan asosiasi pekatoran. Karena kami sudah menyampaikan bahwa bahan sosial itu adalah ditanggung oleh Pemda selama ini. Ini yang sudah kami sampaikan. Kemudian juga dengan Biro Perekonomian, yang waktu itu di Biro Perekonomian, khususnya tentang yang di Sitiwa kemarin itu, yang di perkantoran yang dekat setiap mundur ini. Itu juga memang kami sudah sampaikan. Makanya kami harapkan kami, supaya ada yang namanya pergub untuk yang namanya perkantoran Pak. Biar mereka itu bisa membangun khususnya. Pertama mungkin pakaiannya Pak Biro Perekonomian sebanyak. Ya itu Pak, kalau seandainya demikian nanti Biro Perekonomian. Bisa dilihat kayak fungsi itu disarikat itu ya. Kan di teman-teman Biro Perekonomian bisa dilihat apa ya dari kita? Itu bisa pakai di dunia ya. Ada apa? Kita masukkan itu. Berarti gedung itu gak rayak. Karena menciptakan banyak PKL. Dorongan. Jadi coba ini kan? Terima kasih. 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 untuk kendali kita. Dan bahkan saya bisa punya data dari UMKM, kamu pengen tahu jalan Raden Saleh, misalnya boleh ada PKL, ada PKL jualan apa saja kamu bisa tahu. Dan kita mau pakai sertifikat A, B, C misalnya. Kalau A mungkin betul-betul sempurna nih, nggak ada lalat, kalau B kadang-kadang masih ada rambut orang, nggak ada C, ada lalat gitu. Jadi orang akan tahu seperti itu. Dan dia juga bertanggung jawab, kalau dia ada PKL yang liar, dia tidak usir, maka mereka semua usir. Ini pakai seluruh pernyataan. Maksudnya kalau yang ilegal, yang tidak sesuai itu akan diusir gitu? Diusir pendagang yang ilegal. Ini seluruh pernyataannya untuk PKL, Pak? PKL. Kalau mau dagang di sini, kalau seperti ini. Ada berapa, Pak? Kita perkirikan bisa 600 ribu. Yang terdaftar itu, Pak? Seluruh Jakarta. Kalau 600 ribu, kita kan taruh di taman, di trotor yang bisa. Nanti kan kita ada kewajiban, mal-mal semua, gedung-gedung kantor, kita akan paksa masuk. Terus nanti kita kan mau bangun kereta yang skybridge, harus paksa masuk. Karena dia jatuh 20%. Saya nggak mau lagi minta 20% dari mal-mal itu adalah untuk dagang UMKM. Tapi langsung dagang kuliner. Karena satu mal bisa 6.000-8.000 pegawai. Ada retribusi mal? Dan 6.000-8.000 pegawai ini nggak bisa makan dalam mal, karena gajinya pas-pasan. Nah, akibatnya dia makan di luar. Semua mall, semua kantor di Jakarta, penuh PKL. Kenapa? Karena orang kantor yang makan. Ya kan harus masukin nanti ke dalam dong. Ada yang mau distribusi 20.000. M.O. dia muntah 20.000. Karena perpasaran nggak ngatur itu Pak? Semua implementasinya aja belum ada. Nggak ada pada perpasaran. Bahwa harus menyediakan 20% untuk pasar tradisional. Iya itu tadi. Kan dia nggak jalan. Itu dia nggak cocok. Masa kayak perasa senayan aja meninjak 20% dagang kelontong. Masa aja dia sanggup sewa nggak? Ya tapi kan pada saat itu kebijakannya bahkan gas kering nggak nampak. Nggak bisa. Barang yang kamu jual nggak cocok. Kamu nggak bisa mencampurkan produk. Bukan kita mau apa ya? Keras-kerasan bukan. Nggak bisa. Sekarang yang sederhana aja lah. Nggak usah muluk-muluk. Sekarang gimana menyelamatin PKL dan pegawai-pegawai ini. Itu bisa makan ke tempat. Itu M.O. dia melakukan. 20.000. Senem PKL. 20.000 sehari. Di luar bisa 60. Ini ada listrik. Ada air. Dengan anali perjanjian ini berarti bisa membataskan? Bukan perjanjian lah. Gak cuai kita udah buka waduk lagi. Kan ini nggak boleh diwarisin. Kalau kamu jadi PKL. Kamu udah ketambah kaya. Anakmu nggak mau dagang disitu lagi. Kamu udah pindah ke mall dagang. Pindah ke toko gontong. Nah ini untuk yang pemula lagi. Jadi sistemnya jadi impubaton. Pernama gitu ya Pak? Satu nama, satu izin gitu. Satu nama ada izin. Tapi satu lokasi bisa jual dua orang, tiga orang juga. Kan dia ada jamnya. Mau dagang jam berapa. Biasanya mau kontrol. Sehingga kan untuk kita turun ke lapangan ketahuan. Yang mau kontrol nanti satpung PP atau? Burah. Camat. Masyarakat. Jadi kamu begitu datang dagang. Di tempat dagang itu kan dicantumin nama. Bah Suki. Terus ada update saya. Harganya berapa. Dagang apa. Jadi kamu lihat. Kok kayaknya bukan bah Suki yang dagang disini. Sesuai. Kamu bisa nge-tweet. Ngelaporin. Dan namtechnya bukan asal cetak. Ini adalah kartu ATM. Tabungan anda. Kenapa? Supaya kalau kamu gak di debit harian. Kalau tiga kali betul-betul di debit gak ada duit. Kamu di blacklist oleh Bank Indonesia. Kalau di blacklist oleh Bank Indonesia. Kamu gak bisa buka lagi rekening di seluruh Indonesia. Kalau kamu gak bisa buka rekening bank di seluruh Indonesia. Berarti lu gak bisa jadi anggota PKR gua lagi. Berarti dia harus ada chef tabungan untuk di debit setiap hari. Iya kan. Pasti seperti itu logika ya kan. Terus kalau kamu memalsukan kartu anggota. Saya gak mau menghukumannya memalsukan kartu anggota PKR. Tapi memalsukan kartu ATM Bank DKI. Kejahatan perbankan. Bisa belasan tahun masuk penjara. Gara-gara nipu kayak gitu. Jadi kita harus berani teges. Jadi gak bisa jual-jual lapak lagi. Kalau jual apa kok cabut. Tahap pertama ini akan dipunci jumlah 600 ribu itu pak. Sebisa daftar berapa kita sih kan. Kalau dari jumlah yang tadi kan. Gak ada KTP DKI gak boleh. Gak ada KTP DKI. Nah kalau kamu gak ada KTP DKI gimana caranya. Kamu urus dong KTP DKI. Gak usah pulang kampung. Pas ada kesaksian tiga tetanggamu. Liduk capil. Menyatakan bahwa benar. Sudah lama tinggal Jakarta. Belum urus KTP DKI. Gue kasih KTP DKI. Pak 600 ribu itu kan tadi yang terdaftar dan yang tidak terdaftar. Itu ada berapa pak pemantauan dari. Yang terdaftar 100 ribu doang. Ini kira-kira tambah 500 ribu. Tambah kaya kan. Tambah 600 ribu tambah duit. Pak soal Retrofit. Itu kan. Yang Kanopi. Itu kan bagian dari Retrofit. Kedung DPR. Kedung Blok G. Pengguna anggarannya bayar latar. Ya. Makanya kita registro audit. Udah panggilan. 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 Yang Blok H juga itu. Bocor-bocor. Tapi saya jaminin dia. Tolong diberesin. Ada jaminan enggak pak? Itu kan salah satu dari... justru kita suruh cek tuh, saya pikir bisa gak ada jaminan, bisa-bisanya DPD juga rontok nih kalau udah tinggi ini saya bilang DPD bisa rontok, maksudnya sisi barat bisa rontok jadi kalian jangan terlalu duduk-duduk saat ini maksudnya yang usur-samputasi itu sudah apa? kalau air kursusnya maksimal di Mota Baru kan sebaikan presi gimana mau bersih, air bersih PT nya belum kita beli, LSD masih bugat, aku udah bilang B2B aja kita beli, kita beresin, air masih diberikan balinya gimana mau beres kita udah mau beli kok, RSBH munggu gak? ya bisa ngapain-ngapain aku udah pilih Raisa yang baru ada 2 datang kalau sampai ada ketemu siswa tuh, kita akan lapor jaksa itu keseluruhan, karena itu jembatan juga belum selesai pak, makanya saya tanya apakah? ya gue gak tau karena jembatan harusnya penghubungnya itu antara BPP masuk ke blok iya, dia bertahan mereka bikinnya bertahan itu udah serahkan dulu, ini belum jadi yang itu belum selesai apa jadi ini Densatra apa? yang pasti Veronica ya ya yeah ya 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 Terima kasih.